Sampai saat ini kita masih berupaya mengidentifikasi karena memang ada beberapa kesulitan dalam mengungkap dari identitas. Karena kita menemukan hanya potongan-potongan kecil dan di situ juga seperti potongan kaki dan tangan khususnya dari pergelangan ke bawah dan tangan juga kondisinya pada saat kami temukan juga sudah kondisinya mengepal dan sudah terendam air. Jadi sudah ada beberapa bagian yang rusak dan mungkin ada kendala kami untuk mengidentifikasi melalui sidik jari. Tapi akan kita upayakan mengidentifikasi melalui informasi dari masyarakat. Inten komunikasi kami lakukan terutama ke jajaran pores-pores tetangga bagi Jakarta, Bantul, atau Pemukul Lombroko. Apakah ada yang kehilangan anggota keluarganya dalam waktu dekat khususnya mungkin di bulan Juli ini. Anggota keluarga yang tidak pulang nanti kemungkinan akan kita cocokkan dengan potongan tubuh yang kita temukan. Karena kita tidak menemukan seperti pakaian ataupun yang lain sebagainya. Hanya potongan kecil saja kaki dan tangan. Dan bisa kita coba beridentifikasi. Karena kita coba pola puluh. Karena biasanya ada informasi yang melaporkan ke pores, ada juga yang melaporkan untuk polsek. Ini kan kita butuh waktu untuk jajaran di ini. Kita meminta informasi apakah ada atau tidak dengan ciri-ciri seperti ini.